Selamat pagi teman-teman dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa lagi ya, selamat berjumpa dengan saya dari channel Indomarejos. Mas, saat ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita, siapa tadi yang menanyakan bagaimana kalau kita mengirim belum tahu jalan, kemudian ke tilang polisi. Yang pertama, kalau kita mau mengirim memang semua karyawan Indomaret, driver Indomaret yang baru itu semuanya pasti belum tahu. Belum tahu posisi toko di mana, terus di jalan apa, semuanya belum tahu. Jadi semuanya seperti itu. Nah, lalu bagaimana supaya dia tahu ini, ya kita untuk toko pertama kita mencari apa itu, menanyakan, tanya kepada teman-teman yang lama. Nah, ini patokannya toko pertama ya, di surat jalan itu kan ada, nanti toko pertama mana, kedua mana, ketiga mana ya. Jadi patokannya itu toko pertama nanti ditanyakan kepada driver senior gitu. Kemudian yang kedua, juga ditanyakan sekalian ya, kalau memang itu driver yang ditanya itu tidak tergesa-gesa ya, bisa ditanyakan sekalian. Tapi kalau tidak, ini patokannya toko pertama. Patokannya toko pertama. Kemudian bisa juga setelah Anda menanyakan itu, setelah Anda berjalan ya, masuk dalam wilayah kota ya, Anda kalau bisa sambil membuka map ya, map, google map itu, itu juga bisa membantu. Karena banyak sekali driver yang baru, yang bingung, begitu membuka map, waduh, ternyata lebih gampang. Jadi Anda juga bisa punya opsi ya, opsi misalnya Anda tidak terlalu paham dengan wilayah kota itu yang akan dikirim. Opsi yang kedua, Anda membuka google map ya, kemudian yang Anda tanyakan itu, misalnya ya, misalnya Anda tidak tahu jalan ya, tidak tahu jalan. Kemudian ketilang polisi ya, untuk, untuk ditilang polisi, untuk ketilang polisi ini, fokusnya kalau kita salah, ya, kalau kita salah ditilang, ya itu urusan kita, ya yang nanggung kita. Tetapi kita, untuk bisa tahu jalan itu dilarang atau tidak kan ada rambu-rambunya ya, ada rambu-rambunya jalan itu boleh masuk atau tidak, atau perboden atau tidak, kemudian kena jam tidak, tapi rata-rata, rata-rata itu kalau, seluruh Indonesia itu rata-rata tidak kena jam masuk ya, kecuali, kecuali sebelum jam 8 itu memang ada, kalau di wilayah Jawa Tengah itu ada kena jam masuk, kayak seperti di Kudus, ya, Jawa Tengah ini, ini kena jam masuk, jadi kalau kita masuk sebelum, sebelum jam setengah 8 itu tidak boleh ya, jadi antara jam, jam 6 sampai jam setengah 8 itu tidak boleh masuk, ya itu kita kena jam, kita baru masuk jam setengah 8, atau sebelum jam 6, jadi sebelum jam 6 kita sudah masuk, bongkar, ya itu boleh, tapi kalau lewat jam 6 tidak boleh ya, jadi kalau mau pagi-pagi sekalian, kalau siang misalnya jam, kena jam pagi ya setelah jam setengah 8 gitu ya, jadi untuk misalnya kita ketilang polisi itu, asumsinya adalah ada dua, kesalahan kita, atau kesalahan administrasi kantor, ya, kalau kesalahan administrasi kantor itu misalnya, tidak punya UMK, IMK, izin masuk kota, kemudian kita ditargetkan untuk masuk ke wilayah itu, kemudian ditangkap polisi, itu bukan salah kita, ya, jadi kalau kita ditangkap polisi, dengan alasan IMK, izin masuk kota tidak ada, itu bukan salah kita, dan itu yang ditilangkan, jangan SIM kita, ya, SIM STNK-nya yang ditilangkan, ya, tapi kalau kesalahan kita misalnya, disitu ada rambu-rambunya, ya, tidak boleh masuk, kemudian kita masuk, ditilang, ya itu salah kita, kita harus nanggung itu, untuk mengambilnya dengan uang kita, ya, ditilang itu dua versi, ya, salah kita, atau salah administrasi kantor, ya, kalau salah administrasi kantor, ya, nanti yang ngambil, ya, mungkin pihak kantor, biasanya gitu, ya, pihak dari GA, atau dari siapa yang mengambil, jadi, sampai sini, ya, pemisah yang tadi yang menanyakan itu, rute yang belum tahu, kemudian kalau dilangkan polisi, ya, jadi, intinya kita masuk di Indomare itu semuanya sama, ya, tidak tahu jalan, saya pun masuk pertama di Indomare juga tidak tahu jalan, ya, kita tanya satu persatu, kita masuk di Indomare itu sampai satu tahun mungkin baru bisa hafal toko seluruh DC, ya, jadi kita bisa bekerja secara mandiri, maksudnya kita bisa tahu toko itu paling tidak itu sampai enam bulan, ya, itu rata-rata seperti itu, nanti selama enam bulan itu, dalam selama kita pengiriman itu, kalau kita, misalnya, kemarinnya sudah ngirim kota A, ya, besok ngirim ke A lagi, ya, gampang, ya, sekarang mengirim kota A, kemudian besok ngirim kota B, kemudian besok kota C, nah, itu kita tetap harus bertanya terus, ya, jadi kita tetap harus aktif menanyakan ke driver yang senior, ya, makanya memang jadi memang gini, ya, etikanya gini di Indomaret itu, saya sarankan juga kepada calon driver-driver baru itu, itu supaya punya etika yang, ya, ramah, ya, yang bagus terhadap driver senior, karena apa? karena suatu saat nanti Anda akan menanyakan, ya, jadi Anda tidak tahu jalan, tidak tahu toko di mana, pasti Anda akan bertanya pada driver senior, ya, kalau Anda tidak punya etika, dengan tidak punya, ya, apa, kurang baiklah dengan driver yang senior, ya, itu nanti Anda akan kesusahan sendiri, mau nanya, eh, woh, ya, mau tanya, eh, woh, kemudian kita akhirnya juga susah sendiri, ya, ya, itu saran saya sebagai driver baru juga tetap harus yang santun, yang punya adab dengan driver yang senior, ya, begitu, ya, sampai di sini, ya, pemisah, saya tadi lupa membaca yang menanyakan ini, cuma saya ingat pertanyaannya ini, ya, sampai di sini, ya, pemisah, ya, saya dari Semarang, Indomaret, Joss, terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.